Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi kita dengan bincang-bincang BOS 2021, Direkturat SMP. Hari ini kita akan berbincang mengenai salah satu tahap yang paling penting terkait dengan pengelolaan dana BOS, yaitu penyaluran dana BOS. Dan untuk berbicara tentang penyaluran, di hadapan kita sudah hadir tim yang selama ini mengelola penyaluran dana BOS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Mas Ulupi. Mas Ulupi, terima kasih sudah hadir di forum kami, kita bicara-bicara, kita bincang-bincang tentang BOS lah, santai-santai aja. Tapi sebelum lanjut, ini kita kan sama-sama sudah swab nih, sudah vaksin juga kan, nah kita biar lebih enak buka masker aja. Baik Mas Ulupi, hari ini kita akan berbicara mengenai salah satu tahap yang menurut saya paling seksi dalam pengelolaan dana BOS, yaitu penyaluran dana. Nah ini sebenarnya tahap yang paling sering ditunggu-tunggu oleh sekolah, karena ini menyakut dengan keberlangsungan kegiatan mereka tentunya. Nah, kira-kira ada gak sih perbedaan penyaluran tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Mas? Ada perbedaan mendasar penyaluran sebelumnya dengan yang sekarang, yaitu mulai tahun 2020. Sebelum 2020 penyaluran itu dari rekening negara disalurkan melalui rekening daerah namanya RKUD, baru ke rekening sekolah. Untuk mulai dari 2020, kita mulai menyalurkannya, langsung dari rekening negara ke rekening sekolah. Jadi ada satu tahapan lumayan besar yang dipangkas. Jadi itu yang perbedaan mendasar, dan cukup besar. Nah, kira-kira dengan mekanisme sekarang seperti apa sih sebenarnya persiapan yang harus diselolah lakukan kira-kira? Yang pertama adalah dari kami sudah menyediakan yang namanya laman BOS Alur, yaitu di bos.kemedikut.co.id. Nah, dari situ apa yang bisa dilakukan oleh sekolah satu, loginlah ke situ, nanti silakan konfirmasi di laman BOS Alur itu rekeningnya. Nah, pastikan rekeningnya itu valid dan berhasil diverifikasi oleh bank. Setelah itu, setelah terverifikasi oleh bank, maka kami akan tarik data tersebut untuk kita SK-kan. Nah, setelah kita SK-kan, maka kita berikan kepada Kementerian Keuangan sebagai Bandara Umum Negara untuk diselolurkan langsung kepada rekening sekolah melalui KPPN di seluruh Indonesia. Nah, setelah kita berikan ke Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan memberikan kepada KPPN, setelah itu KPPN menyalurkan langsung ke rekening sekolah, tidak melalui IRK Udia lagi. Nah, biasanya itu prosesnya sih setelah kita berikan itu antara satu sampai tujuh harian lah, gitu. Kayak-kira gitu. Oh, gitu. Gak, artinya maksudnya, selain rekening, apakah ada syarat-syarat tambahan sebelum dana BOS itu boleh disalurkan ke sekolah? Tentu ada. Jadi kalau kita perhatikan, saya kira-kira juknisnya juga sudah kita berikan kemarin ya, di laman BOS halus juga ada, maupun di KDH. Itu ada, kaitannya ada dua hal yang utama. Satu, pelaporan. Yang kedua adalah rekening. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau rekening sedikit-sedikit saya sudah bahas tadi. Tapi kalau laporan, bisa disimak nanti di juknis, tapi bisa saya jelaskan sekarang gini. Di pelaporan, kalau untuk tahap 1 2021 sekarang, yang sudah kita salurkan, itu menggunakan pelaporan tahap 2 2020. Oke. Nanti, dan sekarang lagi kita proses adalah tahap 2 2021, itu menggunakan pelaporan tahap 3 2020. Oke. Nah, untuk nanti yang tahap 3, tahap 2021, menggunakan pelaporan 2021. Oke. Nah, yang perlu dicermati, pelaporan kita itu ada dua. Ada di bawah salur maupun di arkas. Oke. Nah, kalau untuk pelaporan, kami akan mendorong semuanya di arkas. Oke. Saat ini sudah ada sekitar 7.000 sekolah menggunakan arkas. dan ke depan akan kita upayakan ke arkas. Nah, mana saja yang sudah lapor, itu kami akan pakai. Oke. Nah, itu aturan yang pertama untuk pelaporan. Iya. Kedua, baru rekening. Nah, rekening ini perlu dicermati sekolah wajib meng-input data dengan benar. Baik banknya maupun nomor rekening dan nama rekening. Kenapa? Karena kalau salah nomor tentunya tidak akan disalurkan. Oke. Tapi kalau nama beda satu huruf pun, itu akan menjadi retur nanti. Oke. Nah, itu dua-dua komponen itu yang utamanya yang wajib sekolah lakukan. Bisa dilakukan di mana? Semuanya bisa dilakukan di bos salur. Yaitu di bos camp di Kudu Kudu ID. Kalau untuk pelaporan, tambahannya ada di arkas. Nah, jadi kan kalau boleh saya rangkum ya, artinya penyaluran ini syaratnya cuma dua ya. Artinya laporan, tunaikan sesuai dengan kewajiban. Dan kedua, ngasih nomor rekening dengan benar. Nah, ini kan artinya sekolah menuliskan nomor rekening ke bos salur. Nah, kira-kira ada gak sih mekanisme entah itu cara pintar, entah itu cara apapun itu yang bisa dilakukan sekolah untuk memastikan, ini saya sudah menulis rekening ke lawan bos salur. Kira-kira yang saya tulis itu sudah benar atau belum. Kan kalau cuma sekedar nunggu kan nunggu verifikasi dari bank nih. Nah, artinya kalau buat saya kan menurut saya akan lebih bagus lagi kalau sekolah sudah memastikan dulu dia menulis dengan benar daripada menunggu dari bank. Nah, kira-kira ada gak sih cara, entah itu cara pintar atau apa yang bisa dilakukan sekolah untuk memastikan, ini loh Pak, saya sudah jamin rekening yang saya tulis benar. Betul, sebenarnya sebaiknya tahapan pertama tetap ke bank ya. Tapi kalau cara pintar tadi sebenarnya kita dengan beberapa bank sudah kerjasama. Ada namanya kita host-to-host, sekitar tujuh bank BPD, termasuk jatim, jateng yang lumayan sekolahnya banyak, itu kita sudah kerjasama. Sehingga nanti ketika sekolah menginput di bos salur, di menu konfirmasi rekening namanya. Nah, ketika di situ silahkan sekolah lihat, ada namanya status verifikasi. Jika status verifikasi yang dari bank sudah benar, maka itu sudah kita anggap benar. Tentunya sekolah tetap harus konfirmasi dengan buku rekening yang dia pegang. Nah, ketika nanti bank mengatakan salah, maka statusnya ada keterangan gagal verifikasi. Nah, bagaimana cara, kalau ketika gagal, saya kira itu silahkan baru datang ke bank untuk menyatakan bahwa rekening itu valid. Nah, kita sudah ada mekanisme itu, itu aja. Kedepan kita akan jalin hampir ke semua BPD di seluruh Indonesia. Nah, artinya kan syarab untuk penyaluran itu, kalau laporan kan tiap tahap ya tentunya akan diminta. Nah, terkait dengan verifikasi rekening ini, kita kan penyaluran tiga tahap nih. Artinya pada saat penyaluran tahap per tahap, kita mulai dari tahap tiga ya kan dengan data baru ya per katop. Nah, begitu tahap tiga rekeningnya sudah berhasil di seluruh, apakah penyaluran tahap satu nanti tahun anggaran berikutnya dilakukan verifikasi ulang, ataukah langsung kita pakai data yang kemarin, yang sudah kita pakai pada saat penyaluran? Kita tentu akan pakai yang sudah seluruh, terkecuali jika sekolah mengajukan perubahan rekening. Apa sih yang bisa mengambilkan sekolah mengubah rekening ketika sudah verifikasi tadi? Satu, ganti nomenklatur. Kedua, utamanya sih ganti nomenklatur ya. Kedua, misalkan perubahan dari tabungan kegiru. Biasanya itu yang paling sering, dan tahun ini paling banyak itu, dari tahun lalu, karena atas temuan BPK. Dua, itu yang paling sering, sehingga nanti ketika sudah dia mengajukan yang baru, kita verifikasi ulang. Hanya itu tahapannya. Nah, terkait dengan ini Mas, karena kan entah itu perubahan nomenklatur dan lain-lain, sebenarnya kapan sih sebaiknya kalau sekolah bisa mengatur istilahnya perubahan rekening, perubahan nomenklatur, sebaiknya sih kapan sih sekolah mengubah rekening supaya penyalurannya nggak terganggu lah gitu loh. Nah, kalau dari kita menyarankan, kami menyarankan ke sekolah untuk kalau pergantian rekening atau ke dinas, itu sebaiknya tidak, apa namanya, tidak dilakukan sering. Kalau sebaiknya setahun sekali atau di waktu tertentu, misalkan ketika kita cut off tanggal 31 Agustus, itu jangan berubah lagi, sampai nanti mendekati setelah tahap dua salur. Oh, sudah menerima dana buat setelah dua ya? Iya, artinya setelah satu tahun rangkaian setelah akan selesai, nah silahkan melaporkan di situ bahwa ganti nomor klatur atau ganti rekening, sebaiknya itu. Oh gitu, oke. Sebaiknya sih itu. Jadi aman ya, nunggu satu paket, tiga tahapan terima, baru ini. Apalagi di tahap dua kan waktunya cukup panjang nih kalau untuk melakukan perubahan rekening. Nah cuma gini, kadang nih, kadang sekolah ada yang sudah melakukan perubahan rekening, tapi ternyata pada saat verifikasi di bank, ditolak sama bank. Nah ini kira-kira penyebabnya apa dan apa nih yang harus dilakukan oleh sekolah nih? Oke, kita bicara penjawab banyak sekali. Tapi yang paling sering, satu, salah nginput nomor rekening, kedua, salah nginput nomor rekening, biasanya hanya karena hurufnya kurang satu. Atau kayak misalkan SD Negeri 1 Jakarta Pusat, nah ditulisnya SDN 1 Jakarta Pusat. Seperti itulah. Kalau nomor rekening, itu biasanya karena salah satu digit, karena salah pencet angka. Aksinya adalah tetap harus datang ke bank. Oh gitu. Memastikan, kembali selalu harus memastikan. Jadi sekolah wajib sering melihat di bawah salur, terutama di konfirmasi rekening, pastikan bahwa nomor rekening itu valid dan sudah diverifikasi bank. Oke, ini kita masuk ke satu tahap lagi nih dalam penyaluran nih, karena banyak sekali nih yang suka tanya ke kami nih, entah itu sekolahnya langsung, entah itu dinasnya. Mereka pengen tahu sebenarnya, status sekolah mereka terkait dengan penyaluran tahap 1 kah, tahap 2 kah, tahap 3 kah, itu sebenarnya masih proses SK, atau sudah salur, atau bahkan jadi bisa jadi sudah salur tapi retur. Nah itu di mana sih sebenarnya? Oke. Yang gampang supaya mereka bisa tahu sendiri tanpa perlu nanya kemana-mana gitu mas. Ya, betul. Kami paham dengan kondisi itu, maka kita sudah siapkan itu di bawah salur sebenarnya. Oh gitu. Sekolah, dinas keupaten, dinas provinsi, itu bisa lihat di bawah salur. Di menu namanya daftar penyaluran. Oke. Sekolah itu justru bisa lihat tahap 1 tahun 2021, statusnya itu tadi yang Mas Pakai katakan. Ketika kami meng-SK-kan, nanti statusnya ada tuh, sudah SK. Nanti ketika disalurkan oleh Kemen Kew, statusnya berubah menjadi salur. Oh gitu. Nanti ketika retur, ada status lagi, statusnya adalah retur. Nanti ketika sudah sukses dari retur, ada lagi statusnya adalah retur sukses. Ah, ada lagi yang agak cukup bahaya adalah retur itu namanya retur kembali ke negara. Nah itu bisa terjadi itu. Nah mungkin nanti kita bahas ketika di retur ya. Itu kondisi itu semuanya ada di bawah salur. Login saja sebagai sekolah, sebagai dinas, itu semuanya ada di situ. Oke. Kalau sekolah bisa menggunakan SSO Dapodi atau menggunakan NSN, bisa. Oke. Nah sebelum masuk ke retur Mas, kan tadi Mas Ulfi sudah bilang kalau di bawah salur, sekolah bisa, sama dinas bisa melihat status penyalurannya apakah sudah SK atau belum. Nah kalau misalkan sekolahnya belum ter-SK-kan, ada nggak statusnya misalkan sekolah ini belum SK? Dan kalau memang belum SK, ada nggak informasi apa sih yang mengganjal dari sekolah tersebut sehingga belum di-SK-kan? Nah kalau status belum SK, sebenarnya statusnya kosong sebenarnya. Oh kosong. Nah kita memang lagi ngembangin supaya sekolah cukup mudah informasinya, kita akan lagi siapkan bahwa kalau kosong, kendalanya di mana? Nah kita memang belum, di situ belum. Tapi kita sedang siapkan, misalkan kendalanya seperti kemen tahap 1, laporannya yang belum masuk, atau rekeningnya bermasalah, nanti kita akan buat bahwa status penyaluran tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu, ini laporan sudah beres, bank sudah valid, nah itu nanti kita akan munculkan. Tapi memang belum saat ini. Berarti saat ini masih manual ya, kalau yang belum bisa di-SK-kan, permasalahannya apa, kita sampaikan informasi ke dinas, segera ditindaklanjuti ya. Cuman mungkin kalau saya boleh saran nanti ke sekolah, perhatikan dua hal tadi yang kita bahas di awal, yaitu satu, pelaporan sama rekening. Nah sekolah cukup, atau dinas juga bisa lihat nanti, di menu siapa yang belum lapor, siapa yang rekeningnya valid tongat, ada di dinas. Hanya kita belum, apa istilahnya mas, belum kita rendingkan lah gitu loh. Nah tapi sekolah ada di menunya, jadi sekolah bisa lihat mana yang sudah salur, rekeningnya bermasalah itu ya, dengan pelaporannya ada itu semuanya ada. Hanya belum, apa ya istilahnya, belum, apa mas, eye catching kali ya, kita nakikir gitu lah. Ini agak balik sedikit mas. Ini kan tadi syarat dua nih, laporan sama rekening. Sebenarnya ada nggak sih batas, deadline lah buat sekolah nih. Pokoknya kalau dua ini belum beres, nanti dana bosnya nggak bakal cair loh. Ada nggak tuh batas-batas seperti itu? Ada tentunya, tapi batasnya itu sesuai dengan ketika mau disalurkan. Tahap satu disalurkan bulan Januari, artinya ketika sebelum bulan Januari, dia harus menyelesaikan pelaporan dia yang tahap dua 2020. Nah, tahap dua itu kan kita mulai selur adalah bulan April. Nah, bulan April berarti pelaporan tahap tiga 2020-nya, itu harus di-input dan selesai di sebelum bulan April, yaitu di akhir Maret. Nah, nanti tahap tiga, itu menggunakan pelaporan tahap satu 2021, sehingga pelaporan tahap satu 2021 harus selesai sebelum Agustus, yaitu penyelolaan September Monomap. Artinya seharusnya selesainya itu ketika di tanggal 31 Agustus, berbarangan dengan Kat OV. Kalau laporan saya rasa di Juknis yang baru sudah ada ya, permen di Monomap, batas waktunya paling lambat kapan? Nah, ini sekarang untuk yang rekening, karena kan kita nggak ngatur ini di permen kita rekening. Kapan sekolah harus memastikan bahwa rekening mereka beres supaya dana bosnya bisa mereka terima? Dan kalau lewat dari tanggal itu, apakah statusnya hangus atau dirapelkan di tahap berikutnya, Mas? Oke, yang pertama kalau rekening, satu, ketika dia sudah berhasil sukses di tahap satu, maka akan kita kunci. Sekolah tidak boleh ganti. Sampai tahap dua. Kalaupun ganti? Nggak bisa, karena di sistem kita nggak bisa. Oh gitu. Kalau dia datang ke bank, tanpa mengkonfirmasi ke bos salur, potensi retur. Oh ya, artinya rekening dia dia ubah, begitu kita salur, rekeningnya udah nggak ada? Nggak ada, atau tutup, sehingga retur. Makanya kami menyarankan update di bos salur selalu. Jadi kalau yang sudah tahap satu, sekarang kami kunci tidak boleh lagi mengubah. Dia baru boleh nggak mengubah nanti antara bulan Juli sampai bulan Agustus akhir. Sesudah tahap duanya masuk ya? Sesudah masuk. Sehingga nanti persiapan tahap tiganya boleh menggunakan rekening baru. Bahkan di Juknis yang 2021 nanti rekening itu nanti harus approval dinas. Jadi sekolah nggak bisa lagi sembarangan ganti rekening seperti itu langsung. Nah in case kalau sekolah berubah rekeningnya, entah itu karena berubah nomenklatur, entah karena macem-macem lah. Nah misalkan untuk penyaluran tahap satu, sampai kapan sih kita menunggu sekolah menyelesaikan masalah rekeningnya sebelum kita istilahnya, yaudah Pak mohon maaf dana bos tahap satu Bapak kita anggap hangus. Ataukah seperti saya bilang tadi, nggak dianggap hangus tapi dirapelkan di tahap dua. Nah gimana ini? Oke, kalau kita bicara rekening dia salah, misalkan tahap satu tidak disalurkan karena rekeningnya bermasalah atau karena kode banknya kosong. Itu nggak akan disalurkan di tahap dua. Tidak dirapel lah istilahnya. Angus ya? Angus. Nah itu batas waktunya kapan sekolah harus menyelesaikan rekeningnya? Yang tadi saya bilang, sebaiknya kalau tahap satu, sebelum tahap satu mulai. Sudah selesai, sudah beres? Sebelum tahap satu mulai, Januari itu, oh sorry, ya sebelum Januari sebaiknya sudah beres. Tapi seiring berjalan itu kan kita ada berapa gelombang. Nah itu boleh lah. Saran saya sih tidak boleh lebih dari sebulan lah. Artinya sekitar akhir Januari atau Februari ya. Sudah beres? Sudah beres. Selepas dari itu ada resiko hangus ya? Resiko hangus. April juga sama. Jelas tuh aja. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan hati-hati urusan rekeningnya nih. Nah kita masuk ke ini, dana bosnya sudah salur nih. Kan yang paling menyenangkan kalau tidak ada masalah. Masuk rekening benar-benar masuk. Nah ternyata kalau di tengah jalan, ternyata entah karena rekeningnya berubah harus retur. Apa yang harus dilakukan sekolah nih? Supaya returnya tidak keburu dikembalikan kekas negara. Oke. Gimana mas? Dan berapa lama waktu yang diberikan oleh negara untuk menyelesaikan retur itu? Baik. Nah mungkin itu untuk retur ini ada aturan PMK yang menyatakan bahwa retur itu penyelesaiannya adalah di tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau dia retur tanggal 1 Maret, maka penyelesaian berikutnya harus di 20 Aprilnya. Tapi kalau dia returnya 31 Maret, tetap di 20 April. Oh gitu. Tapi kalau dia di 1 April, dia 20 Mei. Itu aturan PMK. Oh gitu. Jadi saya gak bisa mengatakan sebulan gak? Oke. Tergantung lah. Atau maksimal paling katakan tuh maksimal 1 bulan hampir 2 bulan lah. Maksimal. Itu aturannya dulu. Nah proses returnya, proses perbaikan retur kita sebutnya ya. Nah satu ketika itu terjadi retur, pastikan rekeningnya itu benar. Karena ada yang tidak aktif, bukan tutup ya, tidak aktif. Kalau tidak aktif, dia cukup datang ke bank untuk mengaktifkan kembali. Oh gitu. Kalau rekening tutup, dia tetap datang ke bank untuk buka rekening baru. Terus rekening barunya di input ke bosalur? Rekening barunya di input ke bosalur. Kalau yang cuma aktif, dia cukup mengaktifkan ke bank dan mengkonfirmasi ke dinas bahwa sudah diperbaiki. Mengaktifkan rekening gimana tuh? Langsung datang ke bank. Oh. Langsung datang di input ke bank. Bahwa rekening ini masih aktif? Iya. Bukan dengan cara membuat transaksi ke rekening itu? Boleh juga. Oh gitu. Misalkan transfer 10 ribu kek, itu boleh. Tapi itu tergantung masing-masing bank. Tapi biasanya tidak aktif itu karena dorman ya. Dorman itu betul gara-gara itu. Nah yang berikutnya, kaitannya perbaikan setelah datang ke bank, nanti lapor ke dinas. Nanti dinas kita kasih menu retur namanya. Nanti dinas memberikan koreksi. Approval dan koreksi. Kalau dia sama, dia cukup approve saja tanpa mengubah. Tapi kalau kayak tadi rekening tutup, berarti kan ganti nomor rekening baru. Nanti dinas yang bisa mengupdate bahwa nomor rekeningnya jadi apa. Atau nanti di menu kita pun sebenarnya sekolah bisa mengubah untuk yang retur. Jadi yang mana nanti dinas tetap approve. Nah itu untuk yang retur. Apa lagi ya itu? Yaudah itu sih. Nah, terkait dengan sekolah harus konfirmasi rekening ke bank nih. Ini banknya yang mana? Apakah bank di kabupaten kotanya ataukah harus ke bank pusatnya di provinsi? Karena selama ini yang keluhan yang masuk ke sekolah itu, Pak kami sudah ke bank untuk melakukan verifikasi tapi banknya malah bingung bagaimana melakukan verifikasi. Nah ini gimana nih Mas? Jadi gini, dibedakan antara bank yang melakukan verifikasi dengan konfirmasi ke bank. Ada dua. Kalau yang melakukan verifikasi bank adalah bank pusat. Kalau kita bicara bank negara, BRI, BNI adalah yang di Jakarta. Oh gitu. Nah, tapi kalau yang BPD, itu adalah kantor pusatnya. Contoh kalau kita bicara Jakarta, jangan Jakarta lah, Kalimantan Barat saja misalkan di daerah Sintang gitu ya. Nah, yang memverifikasi siapa? BPD pusatnya yang di Pontianak. Oh gitu. Bukan BPD yang di cabangnya malahan, bukan. Kanwilnya pun bukan. Nah, tapi kalau yang melakukan verifikasi, harus bank pusat. Tadi kalau dari Mas Wai katakan, bahwa ada yang memang daerahnya, BPD unit kerjanya bingung, nggak bisa verifikasi, betul. Karena yang memverifikasi adalah bank pusat. Tapi kalau untuk konfirmasi rekening tutup, rekening tidak aktif, itu cukup datang ke bank terdekat. Oh gitu. Bank terdekat saja, nggak usah kemana-mana. Oke. Terakhir, Mas. Ini terkait dengan retur yang tadi. Nah, tadi kan sudah disampaikan, kalau yang paling berat itu, kalau returnya sampai sudah dikembalikan kekas negara. Nah, ini sebenarnya statusnya bagaimana nih? Apakah retur itu masih bisa disalurkan lagi ke sekolah rekening yang, ya istilahnya ke sekolah yang berhak, ataukah statusnya itu uang hangus nih? Nah, gitu Mas. Kalau untuk yang kembali ke negara, sebenarnya nggak hangus. Oh gitu. Nanti bisa diurus memang. Hanya menjadi, kalau kita sebut prioritas yang rendah lah. Karena kita fokus penyeluruhan. Tapi akan disalurkan. Hanya mungkin jangan berharap, mohon maaf, seminggu, dua minggu. Karena itu harus melalui KMNQ. Kita harus bersurat. KMNQ pun internalnya pun harus bersurat panjang. Tapi insya Allah akan disalurkan. Jadi itu, itu sih yang retur. Ya, artinya setelah semua kelengkapannya selesai, terlepas itu retur atau tidak retur, artinya itu sekolah sudah ada jaminan bahwa dia dapat uang itu tinggal, bisa langsung masuk, atau kan nunggu mampir-mampir ke tempat lain dulu ya? Ada tiga kondisi kan berarti, langsung masuk ke rekening, mampir dulu ke rekening yang retur, atau mampir ke rekening ke negara dulu, baru masuk ke rekening. Nah, itu tiga kondisi itulah. Satu lagi Mas Ulvi, saya hampir lupa sebelum saya tutup nih, karena kan tadi masalah penyaluran sudah ada. Ini terkait dengan uang yang ada dari rekening sekolah. Ini saya dapat informasi terkait dengan ada salah satu klausul di PMK, ya PMK 197 kalau nggak salah ya, bahwa nanti sisa dana bos yang ada di rekening sekolah, itu katanya akan diperhitungkan sebagai bagian dari penyaluran tahun anggaran berikutnya. Ini statusnya yang benar bagaimana Mas? Oke, betul. Sesuai dengan PMK 197, Betul, memang nanti sekolah itu penyalurannya itu kalau lapornya ada sisa lah kita baca tadi, itu akan dihitung sebagai penyaluran di tahap berikutnya. Dan memang iya, karena kami sekarang lagi koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kita lagi ditanya, kira-kira berapa sisa dana yang ada di sekolah? Kalau mungkin sebelumnya kita sebut silpa, nah nanti itu di 2020 dan 2021, itu sisa dana itu tidak sebagai silpa, tapi sebagai faktor pengurang di penyaluran tahap berikutnya. Contohnya 2020 kemarin, akan menjadi faktor pengurang di tahap nanti 2021 jika ada sisa. Itu sih kalau dari kita. Jadi saran dari kita, tolong pastikan pelaporannya semuanya lengkap, kalau memang ada sisa, ya silahkan ada sisa, tapi kalau tidak ada, jangan sampai salah, sehingga itu akan menjadi mengurangi dan akan merugikan sekolah. Demikian. Jadi sekarang kuncinya sebenarnya ada di sekolah ya? Ya. Artinya semakin penyaluran ke sekolah itu lebih lambat masuknya, semakin besar resiko terjadi silpa. Nah semakin besar juga kerugian sekolah, dan itu tahun anggaran berikutnya. Betul. Oke, saya rasa sudah cukup banyak nih informasi terkait penyaluran, mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Mas Sulfi sudah bisa memberikan pencerahan buat teman-teman di sekolah. Jadi sudah punya gambaran nih, kalau ada masalah terkait dengan penyaluran seperti apa, mencari informasinya kemana, dan apa yang harus dilakukan baik oleh sekolah maupun teman-teman di dinas pendidikan untuk membantu sekolah menyelesaikan permasalahan rekening sekolah. Jadi mungkin yang bisa saya rangkum di sini adalah, kapan dana bos ini bisa sampai ke sekolah, tergantung kepatuhan sekolah. Pertama terkait dengan pelaporan, dan yang kedua bisa memberikan data rekening yang sesuai dengan kondisi real, tidak berbeda dengan yang ada di bank. Dan yang paling penting adalah tidak mudah mengganti rekening. Karena permasalahan selama ini biasanya yang paling bikin pusing itu yang rekening. Oke, mungkin itu bincang-bincang kita hari ini, khususnya terkait dengan penyaluran dengan Mas Ulfi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di Bincang-Bincang Bos 2021 dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.